Sementara itu, sedara tiga tim pejuang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bersatu melaksanakan doa syukur memperingati satu tahun penetapan daerah otonom baru DOB Provinsi Papua Barat Daya di Gedung LJ Kantor Wali Kota Soro. 8 Desember 2022 merupakan tanggal di mana DPR RI mengetok palu penetapan daerah otonom baru atau DOB Provinsi Papua Barat Daya. Terkait itu, maka tiga tim pejuangan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya berkumpul bersama melaksanakan ibadah syukur satu tahun. Tiga tim yang berjuang menghadirkan DOB Papua Barat Daya antara lain, tim deklarator yang diketuai oleh Aminadab Asmuro, tim predisium yang diketuai Dr. Andes Yosafat Kambu, dan tim percepatan yang diketuai oleh Dr. Andes Ambertus Cidmau. Kepada media ini, pencetus kegiatan doa syukur Dr. Andes Yaakob Karet bahwa tujuan kegiatan ini untuk mensyukuri satu tahun penetapan DOB Provinsi Papua Barat Daya Barat Daya sekaligus mengenang kembali jasa para pejuang yang berjuang untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai pejuang yang menghadirkan Provinsi ini, tadi dengar-dengar, Tidak Wakil Presidium bicara, Yaakob Karet itu siapa, Yaakob Karet itu siapa, kira-kira begitu, hingga dalam kebijakan pemerintah, Mari kita rapat, kemudian upacaranya, atau hari ini, syukur ini, besok. Tapi kita sebagai pejuang, mengingat bahwa tanggal 17 November itu, pejuangan panjang ya, menghadirkan Provinsi ini, dengan suka dan duka, dengan doa dan tangisan, dengan air mata, dengan segala harta pindahan yang habis, rumah, sertifikat, semua jadi jaminan, garyan, di bank, untuk memperjuangkan Provinsi Papua Barat Daya ini. Dari 2016, dari 2006, 26 Desember 2006, sampai dengan sahkannya Undang-Undang. Melihat itu sebagai suatu pilih cekat, ataupun tidak ada niat baik untuk menetapkan tanggal 18 itu, sebagai hari jadi uji Papua Barat Daya. Sehingga dalam rapat kebentukan itu, saya memang akan ekstrim sedikit, dapat pemprov Papua Barat Daya. Seharusnya yang diperingati itu adalah tanggal 18, tanggal 18 itu angkat gitu. Yang kedua, tanggal 18 itu disahkannya Undang-Undang, eh sorry, diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Yakob juga merasa bersyukur, walau dalam kesederhanaan acara tersebut, namun bisa menghadirkan sebagian besar tokoh-tokoh pejuang Provinsi Papua Barat Daya, baik dari deklarator, predisium juga percepatan. Tim Liputan CWM Channel Jangan lupa launched kanal. Terima kasih. Terima kasih.